Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome in English Science Today we are going to learn about the plant parts and their function While second graders we are in unit 2 about exploring plants Plants have 6 parts Tumbuhan punya 6 bagian tubuh dari tumbuhan itu Well, how many plant parts are there? Yeah, you are right There are 6 plant parts The first tree have plants take in water, menyerap air, make food, membuat makanan, and grow Dan juga tumbuh They are, mereka adalah roots, akar, stems, batang, and leaves, daun Dan the second tree help plants grow new plants Jadi ada bagian dari tumbuhan juga yang membantu untuk grow new plants Membantu menumbuhkan tumbuhan yang baru They are flowers, fruits, and also seeds Seed artinya adalah biji Okay, let's learn the plant parts one by one The first that we are going to learn today are roots Roots, root artinya adalah akar Roots hold the plant firmly in the soil Jadi yang membuat akar itu Tumbuhan itu menjadi kokoh di tanah itu karena adanya roots Jadi memegang kuat di tanah Dan root also taking water and nutrients from the soil Jadi akar juga berfungsi untuk menyerap air Dan juga nutrisi from the soil dari tanah Here are examples of roots They are carrot, ginseng, and also cassava Atau bahasa indusanya adalah singkong ya Remember the roots taking water and nutrients Menyerap air dan nutrisi zat hara And hold the plant to the soil Dan menahan tumbuhan di tanah And the second plant part that we are going to learn today are Stem Yes, stem artinya adalah batang Stem hold the plant up above ground Jadi yang menegakkan tumbuhnya tumbuhan Karena adanya stem, adanya batang Stem's job are carry water and food Tugasnya adalah membawa air, carry water, and food Dan juga makanan to the other parts of the plant Ke seluruh tubuh dari tumbuhan Stem's are the delivery system of the plant First, pertama-tama roots get water and nutrients from the soil Akar menyerap air dan juga zat hara dari dalam tanah Kemudian the stem carry the water Kemudian dibawa oleh batang air Dan juga zat haranya ke seluruh tubuh dari tumbuhan Sehingga tumbuhannya tetap hidup dan bisa tumbuh dengan baik Remember the stems carry water and food Batang tugasnya adalah membawa air dan makanan To the other part of the plant Ke seluruh tubuh dari tumbuhan Oke, next It is leaves Ya, ini adalah daun ya Leaves Leaves are on the end of the stems of plants Jadi daun-daun itu tumbuh pada ujung-ujung Daripada batang dari plants Tumbuhan Dan amazing Leaves are the part of plant that makes food Jadi yang membuat makanan itu adalah leaves Tugasnya membuat makanan Bagaimana caranya leaves taking air Jadi daun itu menyerap udara Dari sisa hasil penafasan kita Hewan dan sebagainya Dan they use also Mereka juga menggunakan udara, air, water, and juga sunlight Sinar matahari to make food Remember leaves are the part of plants that makes food Yang membuat makanan Oke Berikutnya Can you name the other part of the plants? Ya, you're right There are flowers, fruits, and seeds And they help the plant make new plant Jadi ini membantu untuk perkembangan biarkan daripada tumbuhan Yaitu adalah flowers The other part of plants They are flowers The rich color of flowers help attract pollinators After getting pollinated The flowers can make seeds and fruit Jadi warna-warna yang cantik Itu akan mengundang daripada serangga Ya, sebagai pelaku dari proses penyerbukan Dan setelah itu Maka akan terjadi Buah Dan biji ya Setelah terjadi penyerbukan Oke, berikutnya ini adalah Contoh-contoh dari Flowers Apa artinya flowers? Yes, artinya adalah bunga Next, berikutnya Part yang berikut adalah Fruits ya Plant parts Fruit Atau artinya adalah buah Buah disini Sekelihatannya lezat sekali ya So, do you love fruit? Siapa yang suka buah? Ya, bagus sekali kalau suka buah ya The fruit job is to hold the seed Jadi, untuk menjaga biji Lihat disana ada buah tomat Di dalamnya ada seednya ya Oke Kemudian The last plant part That we have learned Today is seed Ya, seed artinya adalah biji Berikut adalah gambar-gambar dari biji-bijian Yang ada dalam buah Juga ada disana Ya There are seeds in the fruit Ada banyak biji dalam buah Nah, untuk apa? Biji-biji ini Ya Seeds grow into new plants Bisa dijadikan Kita tanam menjadi tanaman yang baru Nah, kalau menanam misalnya Menanam tomat pakai bijinya ya Nanti akan tumbuh menjadi new plant Tanaman baru yaitu tanaman tomat kecil ya Oke 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 Student There are many plants have flowers Jadi, banyak tumbuhan yang juga punya flowers Punya bunga Some plants also bear fruit Juga punya buah Dan There are seeds in the fruit Dan ada biji yang ada di dalam buah Oke Oke Inilah tadi Plant parts yang sudah kita pelajari Ada roots Stamps Leaves Flowers Fruits And seeds Oke Remember this Plant parts artinya adalah bagian tubuh tumbuhan Take in water Menyerap air Hold the plant firmly Memegang tanaman dengan kuat Carry water and food Membawa air dan makanan Make food Membuat makanan Sunlight Sinar matahari Soil tanah Air Udara Water Air Now We will be gonna be Play a game And The name Is Name the plant part Now See the number What name the plant part On number one Oke Who knows Yes It is fruit You did it Good job Thank you And what about this What about number two Oke What is this Is it root Stamps Leaf Flowers Fruit Or seed Yes Yes It is roots Oke Good job Then The last one Number three What is this Yes It is Stamps Okay Good Thank you Thanks for your attention Let's end Bye Sayin Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I This Child We Whom Yeah It We Wabarakatuh